Intro Kembali lagi di kabar Jember Jika Anda tidak mengurus atau merubah data admin duk seperti kartu keluarga Kini tak perlu repot lagi Seperti halnya akta, kini kartu keluarga bisa Anda cetak sendiri di rumah Hanya dengan kertas OVS biasa Sejak diberlakukannya inovasi digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan 1 Juli lalu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kerap terlihat longgar dari antrian warga Sama halnya dengan akta, pengurusan kartu keluarga kini juga dapat dilakukan melalui layanan online Guna mengurangi pelayanan tetap muka di tengah pandemi COVID-19 Selain itu, pemohon juga dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan Dengan ketentuan dicetak pada kertas OVS ukuran 480 gram Yang telah diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019 Isna ini Dwi Susanti, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menjelaskan Jikal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan admin duk Namun sebelum itu masyarakat juga diharuskan untuk melengkapi beberapa berkas persyaratan yang telah ditentukan Untuk mempermudah masyarakat, memperoleh admin duknya Misalnya kakak, kemudian akte kelahiran, kemudian akte kematian Itu kami diberantahkan untuk mencetak di kertas OVS 80 gram A4 itu Jadi, sejak kapan? Sejak 1 Juli 2020 Kalau kakak ini memang tidak berlaku, tapi untuk yang cetakan pertama, kami akan cetakan, kemudian dikirimkan ke rumahnya Atau mereka yang emergency, diambil di loganya di sebunduk capil Nanti, kalau kemudian dia kehilangan, dia tidak usah kerja sebunduk capil lagi Tidak usah membuat surat kehilangan lagi, tetapi dia bisa cetak sendiri di rumahnya Dirinya juga menambahkan jika untuk percetakan perdana kartu keluarga harus diterbitkan oleh disbunduk capil Kemudian akan dikirim melalui pendopo ekspres ke rumah pemohon Namun jika nantinya dokumen tersebut hilang, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor disbunduk capil Sebab dokumen kakak berupa file pdf sudah dikirim ke email masing-masing pemohon Dari kantor disbunduk capil, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KGTV